Pemirsa mantan Menteri Luar Negeri era Orde Baru, Mokhtar Kusumat Maja meninggal dunia di usia 92 tahun. Dalam karir diplomasinya, Mokhtar memiliki andil dalam berbagai perjanjian dan kesepakatan penting untuk Indonesia. Mokhtar Kusumat Maja lahir di Batavia, 17 April 1929. Ia merupakan mantan Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan 3 dan 4 pada tahun 1978 hingga 1988. Sebelum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Mokhtar Kusumat Maja menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada masa Kabinet Pembangunan 2. Ia juga merupakan guru besar dan mantan dekan Fakultas Hukum di Universitas Pajajaran. Dalam karir diplomasinya, Mokhtar andil dalam berbagai perjanjian dan kesepakatan penting antara Indonesia dengan negara lain sejak tahun 1950-an. Mokhtar Kusumat Maja antara lain pernah menjadi wakil Indonesia di Sidang Persatuan Bangsa-Bangsa dan wakil Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut di Tokyo. Mokhtar Kusumat Maja merupakan seorang diplomat ulung. Kelihayannya berdiplomasi tercatat saat negosiasi batas teritorial perairan Indonesia lewat Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 silam. Penggagas wawasan Nusantara itu menentang Undang-Undang Buatan Belanda yang menyebut laut Indonesia hanya berjarak 3 mil dari garis pantai. Namun, Mokhtar menilai Indonesia berhak atas wilayah laut menjadi 12 mil dari garis pantai. Selain tajam dalam persoalan hukum laut, Mokhtar Kusumat Maja juga dikenal sebagai sosok yang tak segan dalam memberi kritik. Ia bahkan pernah mengkritik manifesto politik Presiden Soekarno yang disebut-sebut sampai membuatnya diberhentikan dari posisi guru besar Universitas Pajajaran. Pada 6 Juni 2021, pakar hukum internasional itu meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Mokhtar Kusumat Maja memang dikabarkan telah menderita sakit sejak tahun 2015. Tim Liputan, Berita 1